Membawa si kecil untuk imunisasi memang hal yang menegangkan ya mams, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Meskipun sudah memasuki new normal, namun mams harus tetap menjaga kesehatan dan keamanan si kecil saat berpergian untuk imunisasi. Bebio punya tips untuk mams agar tetap tenang saat mengantar si kecil untuk imunisasi. Saat membawa si kecil untuk imunisasi, pastikan mams terapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Selalu gunakan masker dan terus menjaga kebersihan tangan. Saat tiba di rumah sakit atau klinik, terapkan physical distancing dengan pengunjung lainnya ya mams. Pastikan membawa perlengkapan si kecil beserta hygiene kit sesuai anjuran protokol kesehatan. Siapkan masker cadangan dan kantung untuk masker yang sudah terpakai. Serta bawalah sabun atau hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan agar tidak tertular atau menularkan COVID-19. Mams juga dapat membawa tisu basah yang selain berguna saat mengganti popok si kecil, juga dapat berfungsi untuk membersihkan permukaan yang akan mams sentuh saat berada di rumah sakit. Jika mams ingat menyentuh area wajah si kecil namun belum sempat mencuci tangan, disarankan menggunakan tisu kering agar tetap higienis. Bawa juga pengganti popok untuk berjaga-jaga jika popok si kecil harus diganti. Nah, selain perlengkapan untuk kebersihan, mams juga perlu membawa perlengkapan yang membuat si kecil merasa nyaman. Bawalah gendongan atau selimut untuk mengatasi rasa takut si kecil sebelum dan sesudah imunisasi. Selalu siap sedia juga asib atau susu hangat untuk si kecil, karena biasanya setelah imunisasi si kecil akan menangis dan demam akibat efek samping dari imunisasi tersebut. Asib bermanfaat untuk menenangkan si kecil dan dapat mengembalikan suhu normal tubuhnya. Nah, agar asib atau susu tetap hangat, letakkan susu di dalam bottle warmer ya mams. Jika mams ingin direct breastfeeding, jangan lupa untuk membawa apron agar lebih nyaman saat menyusui si kecil. Bawa makanan atau cemilan untuk si kecil agar si kecil tidak lapar saat harus menunggu giliran imunisasi. Pastinya, jangan lupa membawa buku kesehatan ibu dan anak agar dokter dapat memeriksa kesehatan mams dan si kecil sebelum imunisasi. Hmm, banyak juga ya mams yang harus dipersiapkan dan dibawa. Oleh karena itu, pilihlah tas yang cukup besar dengan fitur kantong penyekat agar mams menjadi lebih mudah untuk mencari perlengkapan yang diinginkan. Selain itu, pilih juga tas yang memiliki fitur waterproof serta memiliki bottle warmer juga alas untuk mengganti popok di dalamnya. Selain itu, cari diaper bag yang mudah untuk dibersihkan agar tetap terus bersih baik dari kotoran, bakteri, dan virus. Pastikan juga tas memiliki slot untuk menaruh peralatan pribadi mams agar tidak perlu repot-repot membawa banyak tas. Sekian tips dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!